Wirsa pihak militer Israel menyebut telah menghancurkan rumah salah satu pejabat senior Angkatan Laut Hamas dalam sebuah serangan bom oleh pesawat tempur Israel pada Kamis waktu setempat. Inilah suasana saat pesawat tempur Israel membom kediaman Muhammad Abu Shamla yang dikatakan sebagai agen senior Angkatan Laut Hamas. Selanjutnya, pesawat tempur Israel meluncurkan roket ke sejumlah bangunan dan lokasi di jalur Gaza. Lembaga Bantuan Internasional memperingatkan akan meningkatnya angka kematian di Gaza mengingat wilayah tersebut kehabisan pasokan bahan pangan dan medis di tengah blokade militer Israel. Perang Israel Hamas mengakibatkan ada sedikitnya 2.300 jiwa meninggal dunia di kedua belah pihak. Download Metro TV X10 sekarang!